Halo guys, saya dari Geostructure System Solusindo dimana pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai program Ideastetica lagi ya jadi outline kita pada hari ini kita akan membuat koneksi yang simple ya kurang lebih seperti ini, simple tapi unik ya dimana tingkat kesulitan disini tidak susah-susah banget ya tapi yang paling agak tricky itu adalah membuat gaset plate disini nih jadi ini koneksinya adalah koneksi sendi yang menghubungkan square hole section ke base plate makanya gaset-gaset plate ini nanti setelah di run ya kurang lebih hasilnya seperti ini oke, kita langsung lihat aja cara pembuatannya gimana nah disini kurang lebih adalah layar Ideastetica-nya ya Ideastica Connection seperti biasa nah disini saya akan membuat awalnya itu adalah membuat member ya seperti biasa jadi saya akan klik new member nah kebetulan ini saya udah add disini ya square hole section ukuran 120x120 tebal 8mm oke, disini saya akan putar dulu ininya ya jadi ini akan jadi kolomnya nih si square hole section ini saya akan putar 90 derajat kolomnya seperti ini nah karena ini adalah sambungan sendi ya jadi tidak akan ada gaya moment yang bekerja disini nih jadi di model kita kita akan limit dia ya disini model type-nya saya akan limit gaya-nya yaitu n, v, y, v, z saja disini jadi momentnya nanti kita gak bisa input oke nah setelah itu disini serangka selanjutnya saya akan membuat base plate-nya ya yaitu dari menu operation menu operation kemudian base plate nah kurang lebih base plate-nya udah jadi seperti ini aja sekarang saya akan setting table base plate dan ukuran si concrete block ini oke sekarang oke membernya M1 ini udah benar sepertinya thicknessnya 15 dia offset-nya saya akan setting disini mungkin 120 kita mau gedein dulu base plate-nya kemudian angkurnya itu kita pakai yang 22 aja ya diameter 22 kemudian length-nya anchor length-nya 500 saya pakai 500 anchor type-nya disini saya pakai yang bulat deh nah jadi ada kayak kepalaan gitu dengan size kepala-nya 50 oke kurang lebih seperti ini nah sekarang saya akan setting posisi angkurnya ya disini saya gak mau pakai 50 saya pakai 80 sama 10 kurang lebih seperti ini kemudian ini di 80 nah jadi kurang lebih penampakan anchor kita itu seperti ini ya nah terus disini karena kita gak mau pakai sambungan last ya jadi ini kan kalau gini base plate sama profile kita langsung di last nih tapi kita kan memiliki sambungan sendi nah jadi wealth-nya disini saya akan hilangin dulu ya nah jadi disini gak ada koneksi apa-apa nih ya nah selanjutnya nantinya kita akan membuat si plate gaset plate-nya ya nah caranya adalah kita new operation kemudian kita pakai stephening plate ya disini nah stephening plate ini satu cara yang digunakan untuk membuat gaset-gaset plate yang unik-uniknya tadi ya jadi nanti kita setting dari si stephening plate ini oke tebal stephening plate-nya saya pakai 10 mili ini udah oke nah sekarang track-nya untuk membuat gaset plate yang melengkungnya tadi itu itu adalah dari shape-nya ini ya shape-nya ini dia ada beberapa jenis shape oke jadi rectangular itu kalau kita membuat bentuk yang persegi yang kayak gini persegi terus ada circle circle kalau dia bulat ya bentuk plate-nya terus kemudian nah ini yang akan kita pakai nih bentuk polygon jadi bentuk polygon itu bentuk yang apa ya user define namanya user define nah ini untuk polygon ini kita perlu bantuan dxf nih jadi jadi kita perlu bikin dulu gambar dari program cd drawing ya misalnya autocad atau program-program cd drawing lainnya ya kemudian kita save dxf disini nah kebetulan disini saya udah udah buatin ya salah satu contoh dxf-nya menggunakan auto cat ya jadi disini saya akan panggil si dxf-nya ini oke nah caranya saya akan klik aja disini nah disini dia posisinya drawing i'm sorry tadi karena programnya masih kebuka jadi dia gak bisa langsung jadi harus ditutup dulu program cd drawing-nya kemudian baru kita klik lagi yang polygon drawing-nya nah kurang lebih nanti dia bakal muncul seperti ini ya jadi ini nanti kita klik aja dulu sampai ada muncul garis merah seperti ini kemudian di plus outline nanti mulai ini kayak kita export dxf-nya ke si id statica ya habis itu nanti kita tinggal oke aja disini nah kalau temen-temen liat disini mulai udah keliatan nih bentuk-bentukannya ya kalau gak keliatan mungkin saya puter sorry nah ini bentuknya nih seperti ini nah sekarang ini kita tinggal main-mainin aja nih untuk posisinya ya biasanya mau dia berdiri nih nah kalau mau bikin si part ini berdiri sorry mau bikin part ini berdiri ya mungkin kita bisa main-mainin angka disini ya jadi origin-nya saya akan set di join aja terus z-nya ini saya akan setting di 67 nah ntar dia posisinya disini terus terus kita puter deh rx-nya misalnya 90 derajat rx-nya saya juga mau 90 derajat nah jadi kurang lebih saya mau hadapnya disini nih bentuknya oke nah selanjutnya untuk ngelas si steaming plate ini dengan base plate kita nah kita bisa pakai salah satu cara yaitu menggunakan cut of plate ini nih jadi kita klik aja cut of plate-nya terus abis itu type-nya cut ya abis itu modify item-nya si sp1 ini sp1 kemudian cut-nya by si ini ya si plate ya jadi base plate kita yang jadi bidang pemotongnya dia nah ntar kalau udah di cut dia bakal muncul rasa-rasan seperti ini ya nah ini nanti kita tebalasnya diganti-ganti aja sesuka hati misalnya mau jadi 6mm gitu nah bisa tinggal langsung ganti aja gitu oke nah selanjutnya saya akan membuat si ini ya blok gapitnya itu jadi yang membuat dia jadi bentuk sendi ya perlu ada blok gapitnya gitu ya nah sekarang saya akan membuat gapitnya itu yaitu dari new operation kemudian connecting plate ya disini nah connecting plate ini dia ada keterangan error tapi ini errornya karena kita belum setting ya jadi ini kita akan setting dulu disini member m1 nah ini m1 itu yang si member kita ya kemudian connect to existing plate existing plate ya jadi kenapa existing plate karena ini kita udah buat stephening plate-nya dulu disini makanya kita connect-nya ke plate yang udah ada ya klik existing plate-nya kemudian ya disini kan dia loncat jauh banget nih si member kita tapi bentuknya kurang lebih udah seperti yang kita mau ya kurang lebih jadi disini kita tinggal settingnya jaraknya ini defaultnya jauh banget ya kita baru setting defaultnya ke 155 aja nah ini kalau temen-temen lihat dia ada turun ya disini udah mulai posisinya udah di tempat yang saya harapkan nah tapi yang kurang itu disini adalah si ini ya saya mau dia menjepit nih jadi ada dua si plate ini ya nah disini cara settingnya itu dari si type-nya ya nah ini type-nya pake cap plate dua kali nah tuh kalau temen-temen lihat ini udah jadi bentuk balokan gapit ya jadi ini bentuknya kurang lebih udah udah menyerupai yang tadi saya tunjukkan ya nah paling kita akan setting-setting dikit si plate ini ya jadi ini misalnya saya gak mau bentuknya terlalu kaku nih kotak saya maunya ada fillet dikit disini nah ini bisa nih kita setting jadi cara settingnya adalah kita klik connecting plate ini kemudian editor tong tong gue oke nah klik tong gue nya itu kemudian kita setting nih disini ya nah tadi misalnya yang kita mau buletin adalah bawah sini nih oke nah kita pilih yang rounding aja disini di rounding ini tinggal kita setting bisa titik 1 titik 2 titik 3 titik 4 ya yang kita mau bikin melengkung itu adalah 1 sama 2 ya disini kita selek cornernya 1 kemudian isi nih mau di fillet berapa mili disini saya ambil contoh aja 55 mili misalnya nah ini kan udah jadi tuh bentuknya kemudian saya akan copy dan bikin yang nomor 2 nya nah kurang lebih jadi kayak begini nih ya disitu kalau udah jadi kita apply aja atau oke gitu kan nah ini udah langsung menjadi bentuk sesuai dengan yang saya harapkan nih ya simple proses membuatannya tapi koneksi ini cukup unik ya jarang keliatan di lapangan tapi mungkin beberapa kasus bakal bisa kepake koneksi seperti ini ya selanjutnya saya akan tunjukkan cara runningnya ya ya runningnya sebenarnya seperti biasa tapi sebelum itu saya harus input dulu bebannya ya jadi disini saya akan new load dulu nah ini kalau temen-temen lihat disini ada MX MY MZ itu ada italic disini nah tadi kan kita ada waktu bikin member itu kita ada pilih N VY VZ nah N VY sama VZ nya itu bisa di klik nih tapi yang MX MY MZ nya gak bisa di klik nah ini artinya kita ngelimit inputan kita ya jadi siapa tau menghindari kesalahan jadi ini sambungan geser tapi kita inputnya moment nah nanti kan bakal error perhitungannya itu ya kurang lebih seperti itu tujuan kita melimit si kotak dialog untuk ngisi gaya ini ya nah sekarang saya akan isi dulu gaya nya disini saya ambil aja contoh 50 ya kemudian VY nya juga 50 jadi VY VZ itu temen-temen bisa nyoba-nyoba sendiri ya arahnya kemana tuh nah oh berarti Y nya kesini Z nya kesana gitu yang arah tegak lurusnya oke nah ini saya nolin aja sekarang kalau udah ini kita bisa tinggal run aja deh ya calculate karena modelnya simple ya seperti ini hasil proses runningnya juga cepat ya jadi ini kalau dilihat analysisnya udah complete 100% itu session plate nya regangannya masih di bawah 5% ya terus boltnya juga kurang lebih di 45% utilization nya tapi angkur nya ini gak masuk nih jadi ini kita perlu gedein sebenarnya kalau dari hasil analisanya si diestetika ini ya terus weld nya juga masuk concrete block nya juga masuk nah kita coba lihat bentuknya ya seperti apa bentuk tegangannya nah ini kalau temen-temen lihat tadi ada gaya tarik terus ada gaya geser kesana nih jadi kurang lebih si apa si koneksi ini akan ngegeser bentuk deformasinya ke kanan sini ya karena ada gaya geser ke arah kanan gitu nah ini kalau kita lihat bareng-bareng ini udah kurang lebih udah menyerupai bentuk yang kita harapkan ya jadi kalau ada gaya kesana ya pasti tegangan yang konsentrasi ada di bagian yang disini disini kurang lebih nah jadi makanya disini merah nih karena ada konsentrasi tegangan disitu oke nah ini kita bisa lihat-lihat juga blade nya seperti apa tegangannya terus bolt nya seperti apa tegangannya terus angkurnya yang mana yang tidak masuk ya bisa lihat disini terus layout nya juga mana yang besar ini kita bisa lihat disini utilization nya kemudian contract block nya juga bisa kita lihat ya nah disini kita juga bisa lihat ketegangan kontak nya dengan beton nah itu yang besarnya ya di ujung-ujung ya disini ya ada terjadi kontak tegangan gitu nah ini adalah kurang lebih proses pembuatan dan evaluasi singkat penggunaan idea statika untuk membuat si koneksi yang seperti ini oke oke bagi teman-teman yang kira-kira tertarik dengan produk kami bisa hubungi kami langsung ya di email kami yaitu general geostruktur.com atau bisa juga ke WA yaitu di 0812 6075 200 ya sekian dulu dari saya ya nantikan video-video kami selanjutnya ya di channel youtube kami yaitu di geostruktur oke bye-bye selamat menikmati